Tiko suami BCL dipolisikan terkait dugaan penipuan 6,9 miliar rupiah Tiko Arya Wardana suami dari artis Bunga Citra Lestari dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan Tiko dilaporkan terkait dugaan penipuan pelaporan tersebut dikonfirmasi oleh kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Bintoro Ia benar saat ini masih dalam proses ketanya saat dihubungi Bintoro belum memerinci lebih jauh terkait pelapor tersebut namun diketahui kasus tersebut kini sudah naik ke tahap penyidikan Redaksi Detik.com telah menghubungi Tiko lewat Instagram untuk meminta tanggapan terkait pelaporan tersebut Namun hingga berita ini dimuat belum ada tanggapan dari yang bersangkutan Masih menurut Detik.com pelapor ternyata adalah mantan istri Tiko berinisial Awe Ya betul pelapor mantan istrinya Tiko kata kuasa hukum Awe Leo Sirgar saat dihubungi Leo menjelaskan Tiko diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan Diketahui kerugian mencapai 6,9 miliar rupiah Leo menjelaskan peristiwa terjadi pada periode 2015 hingga 2021 Saat itu Awe dan Tiko bersepakat untuk mendirikan perusahaan bernama PT AAS yang bergerak di bidang makanan dan minuman Dimana pada saat itu klien kami menjadi komisaris sementara Tiko menjadi direktur Tapi untuk modal perusahaan seluruhnya dari klien kami ujarnya Leo menyebut kliennya saat itu tidak terlalu ikut campur dalam pengurusan kegiatan usaha agar Tiko leluasa mengurusi perusahaan Namun dia menduga hal tersebut menjadi celah terjadinya tindak pidana Nah kewenangan tanpa pengawasan ini Yang membuat kami duga mencelah bagi terlapor untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan etikat yang tidak baik Hingga akhirnya mengakibatkan kerugian bagi perusahaan Klien kami selama ini tahunya usaha lancar Tapi kok tiba-tiba di 2019 Tiko bilang usaha mau tutup karena tidak kuat bayar sewa Loh ini kan aneh jelasnya Kecurigaan terkait dugaan penggelapan ini menguat pada 2021 Saat itu kliennya menemukan ada dua dokumen berupa P dan L profit and loss Yang mencurigakan Pihak AW menduga laporan tersebut dimanipulasi untuk menyembunyikan kondisi keuangan perusahaan Dari situ kemudian klien kami melakukan audit investigasi melalui auditor independen Dan didapatkanlah adanya temuan prihal penggunaan dana sebesar 6,9 miliar rupiah Yang tidak jelas peruntukannya Dan karena tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan Kemudian klien kami melaporkan peristiwa ini ke kepolisian tuturnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton